Keteki motif pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di pasar jempatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terkuat. Pelaku yang tak lain suami korban kesal karena sang istri menolak saat disuruh membeli minuman keras oplosan. Pria berusia 30 tahun berinisial Zed ini diamankan polisi usai aksi sadis yang dilakukannya kepada sang istri. Yang diduga sebagai pelaku pembunuhan pasangan hidupnya yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Dalam pemeriksaan polisi terduga pelaku mengaku tega membunuh istrinya karena kesal korban tak mau saat disuruh untuk membeli minuman keras oplosan oleh pelaku. Korban dianiaya hingga akhirnya tewas. Peristiwa yang terjadi pada hari Kamis itu mengejutkan warga sekitar. Jasad korban yang berprofesi sebagai penjaga malam pasar itu ditemukan di kawasan pasar jempatan Banjarmasin Tengah dengan kondisi mengalami luka memar dan pendarahan di wajah serta lahirnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenai pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.